salam alaikum kali ini kita akan otak atik ya FreeBSD tapi berkaitan dengan browser jadi ini saya tidak menginstal GUI di FreeBSD karena biar irit memori tapi juga biar latihan gitu ya pakai CLI terus nanti karena hanya ada CLI atau konsol ya maka saya membutuhkan browser-browser konsol untuk bisa mengakses internet sebagai pegati Firefox atau Chrome kita akan install beberapa variasi jenis browser yang tersedia kita login dulu terus ada beberapa browser yang bisa kita coba yang pertama adalah e-links kita login root kemudian package install e-link ada juga sekalian yang link link-a-x kalau ada satu lagi sih W3M kalau nggak salah oke ada semua oke sudah download kita akan install 231 oke kita coba keluar dari root dulu ya masuk tmox oke oke kita coba link ya link Google koneksi oke using Google use Google cookie yes always never nah oke ini kalau internetan pakai konsol kayak gini ini ada arkeologi enter ya ya ini contoh ya ini contoh kita bisa browsing pakai panah pakai panah ya ini ya panah tuh di misalnya perintis arkeologi arke di misalnya di misalnya itu oke kita coba link tadi ya ada link jadi software kedua links ini Oke pakai panah lagi teologi enter disini cookie langsung otomatis yang dari manual ya tadi kita buka Wikipedia pakai konsol ini karakter aneh nggak muncul ini ya cuman bahasa Inggris ya itu links ya kita lagi coba e-link e-link google.com mirip banyak links tapi kayaknya ada beda ini ya mungkin beda fitur aku juga belum paham kalau yang berwarna malah yang links tadi l-j-n-x back down back down back down kalau pengen cepat ya back down kayaknya kalau baca berita itu bisa cepat kalau pakai pengen pakai konsol ini oke terus yang ketiga apa tadi ketiga w w3m ya w3m google apakah bisa cepat 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 oh iya bisa oh dia pakai model gini jadi terpisah ya oke oke w3m w3m enggak ada ya yang image ini enggak masih oke itu berarti 4 nah ini nanti kita akan gunakan untuk browsing browsing ya jadi apa itu kita nanti butuh misalnya software-software di psd terus kita harus wgad dan sebagainya itu juga bisa jadi kita kita harus install wgad ya untuk download ya sudo sorry su pp wgad install wgad udah gak gak ada ya nanti mungkin kita butuh download sesuatu oke yang iling ini ada tabnya yahoo.com nah disitu ada dua tab yahoo indonesia kemudian satunya lagi ya arkeologi kalau pakai konson saya belum tahu pindah tabnya tapi ya kira-kira begitu oke saya rasa cukup sekian untuk instalasi browser konsol jadi kita bisa pakai pc komputer dengan tanpa GUI masih bisa mengakses internet browsing gitu ya dan tentunya tanpa gambar nanti juga ada opsi gambar tapi tentunya gak sebagusnya mungkin kayak bintik-bintik ya demikian udah coba browser konsol di rpsd di linux juga bisa tapi kalau di linux kan saya pakai GUI jadi gak akan pakai ini baik semoga bisa nambah kawasan nambah pengetahuan dan juga semakin menambah banyak orang yang menyukai dunia teknologi informasi dan mau membangun bangsa kita biar bangsa yang ahli berkata dengan teknologi Tuhan yang hidup bersama kita amin selamat menikmati